Halo, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahmandong Vlog di sesi Unboxing. Oke, di depan saya sudah ada sebuah webcam. Ini webcam Logitech C922 Pro HD Stream Webcam Full HD Video Streaming. Kalau teman-teman sudah pernah mengikuti channel Youtube saya, akhir-akhir ini kan saya sedang sering melakukan live streaming, main game PUBG. Jadi, sebelumnya saya menggunakan handphone S6 Edge dengan software tambahan DroidCam. Saya beli yang versi Pro-nya DroidCam X, itu agar bisa 720p resolusinya. Cuman, pada saat saya masukkan ke dalam Streamlabs ODS, pergerakan gambarnya masih kurang smooth. Jadi, sebelumnya saya menggunakan Wi-Fi itu lebih patah-patah gambarnya. Tapi, setelah saya menggunakan koneksi USB, hasilnya jadi lebih baik. Cuman, tetap ada delay, sedikit delay ya. Jadi, kalau bibir sedang bicara cepat itu kayak cuman beberapa pergerakan aja yang ditangkap di dalamnya. Saya nggak tahu itu memang kesalahan dari DroidCam-nya, atau dari handphone-nya, atau dari si Streamlabs-nya. Nggak tahu. Cuman, setelah saya melihat YouTuber yang lain ya, menggunakan webcam ini, sangat lancar. Hasilnya juga sangat baik. Bisa dibilang, ini merupakan webcam seri tertingginya Logitech. Sebenarnya ada satu lagi, itu kalau nggak salah tipenya C930E. Kalau ini kan C922 ya, Pro. Tapi, saya rasa ini sudah menjawab kebutuhan saya. Jadi, problem saya itu akan solve dengan webcam ini. Oke, kita langsung aja. Ini sebenarnya sudah datang dari kemarin. Cuman, kemarin lagi ada sedikit perjaan di Jakarta. Jadi, pulangnya sudah malam. Sudah capek, jadi nggak bikin video. Dan baru hari ini, saya berkesempatan untuk melakukan unboxing. Oke, ini saya pesan melalui Tokopedia. Ada salah satu toko komputer di Jakarta. Lumayanlah, harganya cukup bersaing daripada yang lain ya. Oke, di bagian depan ini ada namanya ya. C922 Pro HD Stream Webcam. Dan ini, label kecilnya ini adalah tabel garansi. Karena sekarang produk Logitech itu tidak dibuka, baru ditempel di barangnya. Jadi, ini kotaknya menandakan kepemilikan kita dan garansinya. Jadi, kita harus simpan kotaknya untuk bisa mendapatkan garansi apabila rusak. Di kanan atas, di sini ada 1080p dengan 30 fps. 720p dengan 60 fps. Wow, keren banget ya sudah 60 fps. Ini webcamnya, mungkin fisik webcamnya segede gini ya. Nah, kalau sebelumnya saya mountingnya di atas ini bisa geser. Mountingnya menggunakan, apa ya, yang biasa di orang-orang kamera pasti ngerti lah. Ini apa. Oke, di bagian belakang ini bagian bawahnya ya. Atasnya ada namanya, ini 1080p, video, Full HD, Frame Rate, Autofocus, Light Correction. Di bawahnya ada tabel menandakan perbandingan 3 webcam Logitech. Ini ada C922, C920, yang satunya lagi C615. Dan semuanya itu sudah 1080p. Di bagian kanannya, itu ada webcamnya dengan tripod. Karena webcam ini sudah dapat tripod ya, tripod kecil. Tapi ya, saya juga nggak bakal pakai itu. Karena mungkin akan di mounting di atas. Di bagian kiri ada apa aja yang ada di dalam box ini. Webcamnya, tripod, dan dokumentasi. Oke, langsung kita buka aja ya. Kali ini kita nggak pakai pisau gede. Karena ini kotaknya kecil. Jadi kita pakai cutter. Tertakut kena tangan, berdarah. Wah, cari gara-gara kan. Cari lucu. Kita diketahuin orang. Gara-gara unboxing tangannya berdarah kan. Oke, karena ini boxnya akan disimpan. Jadi saya akan bukanya dengan baik-baik lah. Wow. Di bagian atasnya ada webcamnya langsung. Saya pikir ada di dalam. Ya, artinya segede gambarnya ya. Kurang lebih ya. Oke, kita keluarin satu-satu dulu. Gimana cara ambilnya ini. Wow. Di luar perkiraan saya. Webcamnya berat. Memang sih. Memang dibilang. Ini saya nggak tahu webcamnya berat. Atau bagian bawahnya ya. Ini karena bawahnya. Sepertinya. Plastik atau apa-apa ini. Berat. Cukup kokok. Oke. Ada license. XSplit. 3 bulan. Premium license. Ini langsung ada kodenya. Jadi saya nggak kasih lihat ya. Oke. Di bagian belakangnya ada setup guide. Untuk penggunaan. Dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini bahasa apa ya? Ya, bahasa Inggris. Sama Spanyol mungkin. Warranty Information. Dan Safety. Oke. Kita masuk lagi. Ke... Oh. Sudah kosong. Jadi memang cuma begitu aja. Ini bisa dibilang setengahnya. Kosong. Dan ini tripod-nya. Oke. Kita geser aja. Ini tadi kita tutup-tutup yang kebini. Gini. Oke. Jadi kita mendapatkan webcam-nya ya. Ini ya. Oke. Kita langsung buka aja. Masuk banget deh. Kalau buka-buka. Buka-buka beginian ya. Pilihnya gimana gitu. Ini. Ini ada kakinya ya. Jadi bisa kita taruh di monitor. Jadi posisinya begini. Dan di kelebihannya ya. Di bagian bawahnya itu ada mounting untuk... Untuk baut kamera gitu. Jadi kita bisa... Saya bisa pasang di baut seperti itu. Oke. Di bagian depan ini. Kanan-kiri saya yakin ini adalah mic. Karena ada tulisannya stereo. Ya. Tepat juga saya nggak akan pakai. Karena... Udah ada headphone. Lebih dekat. Lebih jelas. Oke. Kita buka bagian depannya. Hmm. Mantap banget. Logi. Di kirinya ada tulisan... HD 1080p. Yang di bagian atas. Iya. Mantap. Plastiknya. Sudah terbuka semua. Dan... Kabelnya ini kayaknya nggak terlalu panjang ya. Mungkin ini 1 meter loh. Ini kabelnya 1 meter. Oke. Ini tripodnya. Dulu saya juga pernah punya ya tripod seperti ini. Cuma... Sepertinya ya. Kalau ini feeling saya. Ini bahannya masih lebih kokok. Tidak. Tidak murahan. Jadi ini bahannya lumayan ya. Oke. Jadi dengan harapan kalau nggak punya tempat untuk mounting. Kita bisa pasang di sini. Tuh. Jadi kita bisa taruh di atas meja. Ini bisa naik turun. Ini ada baut untuk mounting ini ya. Seperti itu. Oke. Jadi... Itu aja yang ada di dalam paket penjualannya. Sebentar lagi saya akan coba install ya. Di komputer saya. Kita akan coba lihat hasilnya. Dan bagaimana kualitas suaranya juga. Kita akan lihat. Oke. Oke. Setelah tadi kita melakukan unboxing. Sekarang kita mau melakukan instalasi untuk mengetahui kualitas webcamnya ya. Ini sekarang saya menggunakan webcam Samsung S6 Edge dengan program DroidCam. Nah ini. Ini saya munculkan. Ini DroidCam client untuk di Windows. Dan yang di sisi Androidnya saya menggunakan DroidCam X yang berbayar. Agar bisa munculnya itu seperti ini ya. Yang ada di layar di kiri bawah. Itu sudah 720p kualitasnya. Nah. Bisa dilihat ya. Jadi rada-rada nge-lag gitu kan. Nah. Padahal ini sudah menggunakan koneksi USB. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini saya sudah menggunakan USB. Kalau seandainya saya menggunakan Wi-Fi itu lebih delay. Lebih delay lagi. Jadi kalau lagi ngomong cepat mulutnya, bibirnya itu nggak mengikuti omongannya. Oke. Oke. Sekarang di sini saya sudah ada webcamnya nih. Yang tadi sudah kita unboxing. Saya taruh di meja saya. Jadi di bagian bawah sementara ya. Untuk kita cobain. Webcamnya saya sudah taruh di meja. Dan USB-nya ini saya akan colok ke komputer saya ya. Kita akan install dulu. Apakah ada... Ada ini. Oh, sudah langsung ke DTEK ya. C922 Pro Stream Webcam. Oke. Untuk lebih pastinya. Kita download software-nya deh. Logitech C922 Pro Stream Webcam. Di sini kita masuk ke website Logitech. Kita buka bagian support download. Ini saja kita masuk ke sini. Ini saja kita masuk ke sini. Webcam. Nah, ini di bagian atas ya. Kita download. Apakah ada software-nya. Windows 10 Logitech Gaming Software. Oke. Ini kayaknya saya sudah download. Logitech Camera Setting. 30 September 2006. Oh, artinya sudah. Oke. Sepertinya sudah sih. Kalau ini Chromacamp ini personify. Itu untuk menghapus background. Katanya sih. Tidak begitu bagus. Cuman ya sudah. Gak apa-apa. Kita mau bandingin saja sama yang. Yang saya punya itu. Sekarang kita buka Logitech. Ini di sini. Apakah. Oh, ada. Sudah ada webcam. Ini di sini karena saya sudah ada 3 device ya. Mau saya ini. Logitech. Headphone Logitech. Dan webcam. Jadi kita. Ke webcam-nya masuk. Oh, ini. Sudah kelihatan nih. Don't do not show this tip again. Bisa zoom tuh. Kita posisikan agak. Bagus ya. Oke. Ini kita bisa lihat. Prioritinya untuk mengejar frame rate. Frame rate. Atau exposure. Kalau exposure itu mungkin untuk terang gelap ya. Tergantung ininya. Nah, itu background-nya kan jadi lebih terang ya. Nah, kalau frame rate. Ini berhubung di atas monitor ini ada lampu LED 3 atau 5 Watt ya. Saya lupa. Sepertinya sih 3 Watt Philips. Jadi itu benar-benar bisa nerangin meja dan muka saya. Kalau lagi streaming ya. Di sini ada konfigurasi filter-filternya. Warna-warnanya ya. Oke. Saya default aja. Ini ada kamera kontrol. Macem-macem ya. Ini saya anggap saya default. Sepertinya cuma itu aja ya. Tidak ada konfigurasi lain. Kita lihat. Artinya webcam ini tidak diperlukan adanya update firmware ya. Not support firmware update. Oke, no problem. Untuk setting firmware atau lain-lainnya di mana ya. Oke, no problem. Saya akan masukkan kamera ini ke dalam layar ya. Biar bisa teman-teman bandingkan ya. Dengan yang... Oke, sebentar. Saya akan edit. Saya akan tambahkan video capture. Video capture device. Oke. Add source. Add new source. Sourcenya adalah C922 Pro. Oke. Configure video. Saya okein dulu. Ini bisa di-custom dan bisa 10. Oh, nice, nice, nice. Saya akan set 30 fps. Oke. Terlihat ya. Di webcam-nya ini mengcul LED warna putih di sampingnya. Oke, ini saya coba kecilkan. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi, bagaimana? Lebih bagus yang mana nih? Kalau yang ini 1080p dengan 30 fps. Kalau yang ini 720p frame rate-nya saya kurang tahu ya ini berapa. Wow. Coba ya. Ini saya coba taruh di... Contohnya, taruh di atas. Oh, benar-benar warna kulitnya ini banget ya. Weight balance-nya ya. Ini. Nah, kalau sebelumnya saya menggunakan handphone ditaruh seperti ini. Dan di atas ini ada lampu LED. Jadi, benar-benar bisa terang. Oke. Saya kembalikan. Ups. Wow. Bagus banget ya. Frame rate-nya wow, mantep. Mantep banget ini. Oke. Selanjutnya apa ya? kita akan saya akan coba tes mic-nya menggunakan Logitech. Saya akan masukkan. Sebentar. Oke. Kita mulai dulu ya. Mic yang ini yang teman-teman dengar sekarang ini menggunakan mic dari headphone headset gaming ya Logitech G G633. Oke. Selanjutnya sekarang saya akan ubah input-nya menggunakan dari microphone Logitech C922 Pro. Halo. Ini menggunakan mic dari Logitech C922 Pro ya. Stereo. Stereo. Tidak mono ya. Test, test, test. Test, test, test. Itu akan ada bedanya kanan dan kiri ya. Wow. Keren. Oke. Saya akan kembalikan ke headphone saya. Oke. Nah. Kalau ini lebih bersih saya yakin. Karena dia ada noise noise cancellation ya. Seperti di mic-nya. Kalau di webcam-nya mungkin enggak ada ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba 720 dengan 60 fps. Oke. Ini 720 dengan 60 fps. Wow. Oh iya. Sekedar informasi aja layar saya ini adalah 2K. Jadi gambarnya rada kecil ya. Nih. ini layar utama saya yang teman-teman sedang lihat. Ini saya menggunakan monitor Dell UP2716D dengan 2K. Jadi rada kecil ya tampilannya. Jadi kalau seandaini 720 saya gedein. Ya mungkin rada kotak-kotak ya. Teman-teman bisa bedakan kecepatan fps-nya. Oke. dan saya akan coba kembalikan. Tadi kan kita belum ngetes nih. 1080 dengan 30 fps itu seperti apa. Nah ini saya kembali lagi. Saya kecilkan. Oke. Ini 1080 dengan 30 fps. Oke deh. Mantap sekali. Sekian video unboxing webcam Logitech C922 Pro stream webcam. Pro HD stream webcam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang kepengen beli webcam seperti ini. Jangan lupa like video saya. Comment di bawah apabila ada pertanyaan mengenai channel YouTube saya atau produk yang saya unboxing ini. Jangan lupa subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Oke. Dan sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Dadah. sub indo by broth3rmax